selamat menikmati sebuah database sederhana terdiri dari tiga table, ada table beasiswa dengan primary key ID beasiswa, table jurusan dengan primary key kode jurusan, dan table mahasiswa dengan primary key nomor pengenal mahasiswa dimana nanti akan ada relasi atau hubungan antara ketiga table ini. Untuk menambahkan relationship atau hubungan antar table pada Microsoft Access, kita dapat mengakses database tools relationships akan terbuka canvas kosong seperti terlihat di layar yang kemudian bisa kita tambahkan tablenya dengan cara show table dan kita pilih table-table yang kita inginkan, beasiswa add, jurusan add atau metode yang lain bisa juga jika panel di sebelah kiri terbuka dengan click drag table yang diinginkan di sini terlihat dari pembuatan saya sebelumnya sudah ada relasi saya hapus dulu saya diri dari sebelumnya seperti ini sengaja saya susun bahwa beasiswa ada di sebelah kiri jurusan ada di sebelah kanan mahasiswa di tengah sebenarnya sisi view ini hanya untuk memudahkan kita manusia untuk lebih mudah membaca saja pada sisi aksesnya tidak jadi masalah urutan yang dimanapun nah kita punya tiga table seperti ini yang nanti akan kita hubungkan hubungannya adalah sebagai berikut setiap mahasiswa bisa saja memiliki beasiswa jika ya ada jenis beasiswa berbeda misalnya disini kode 0 untuk tanpa beasiswa 1 untuk beasiswa BPM 2 untuk beasiswa prestasi nah di table mahasiswa sendiri ada kolom id beasiswa disini yang terisi dan penilai 0 1 dan 2 sehingga kita bisa mengasumsikan bahwa ada hubungan ada relasi antara table beasiswa yang mengidentifikasikan nama beasiswa besar potongan BOP dan potongan SPP dengan data mahasiswanya sama juga kaitannya dengan jurusan setiap mahasiswa pasti memiliki kode jurusannya tapi setiap jurusan bisa memiliki banyak mahasiswa sehingga hubungan antara jurusan dengan mahasiswa adalah satu kebanyak one to many hubungan antara beasiswa dan mahasiswa juga sama satu kebanyak one to many dalam kaitan tersebut kita tarik dari one nya atau kita sebut saja disini masternya master beasiswanya saya mengklik primary key nya disini id beasiswa yang nanti akan dihubungkan dengan id beasiswa disini saya klik drag tahan maaf saya dan saya lepas di id beasiswa disini akan ditanyakan relation type one to many dan id beasiswa di table kiri dengan id beasiswa di table kanan saya tidak akan bahas mendetail ke arah join type dan yang lain tapi disini saya akan menjelaskan sedikit tentang enforce referential integrity jika kita aktifkan ini maka ada dua pilihan tambahan yaitu apakah terjadi cascade update update dan cascade delete maksudnya adalah pada cascade update jika terjadi update pada master katakanlah perubahan id beasiswa di table beasiswa akan mengubah juga id beasiswa pada table mahasiswa pada cascade delete jika ada penghapusan pada table beasiswa id beasiswanya hilang maka pada table mahasiswa yang recordnya memiliki id beasiswa tersebut juga akan hilang jadi ini untuk memastikan bahwa integritas datanya tetap terjaga disini saya aktifkan kalau saya klik create kalau error seperti ini muncul database engine could not lock karena sedang digunakan itu berarti kita belum menutup yang lain design view atau yang lain belum ditutup ini saya close dulu close close menyisakan hanya relationship saya dan saya tarik pulang saya aktifkan kembali nah kebualannya jadi one to many sama juga dengan jurusan ke mahasiswa saya tarik ke kode jurusan disini saya enforce demikian mudah untuk melakukan relationship antar table jangan lupa untuk melakukan simpan untuk menyimpan konfigurasi relationship yang telah kita setting demikian pada sesi berikutnya saya akan ajarkan bagaimana melakukan proses query terima kasih terima kasih selamat menikmati